Pertandingan Barcelona versus Manchester United berlangsung sangat sengit. Dalam leg pertama playoff Liga Eropa 2022-2023, duel tersebut berakhir imbang. Namun, aksi Marcus Rashford dan kolega menjadi perhatian. Marcus Rashford tampil superior, dia masih belum bisa berhenti mencetak gol. Barcelona yang memuncaki kelas main Liga Spanyol pun tidak bisa berbuat banyak untuk meredam ketajamannya. Pemain berusia 25 tahun tersebut membuktikan di hadapan publik Camus bahwa dirinya adalah penyerang andalan Manchester United. Satu golnya itu membuat setan merah mengimbangi Barcelona pada Jumat 17 Februari 2023. Rashford mampu membuat puluhan ribu pendukung Barcelona terdiam di menit kelima puluh. Tendangan mendatar nyaket yang jauh, sukses menaklukkan Kipra Terstegen. Gol tersebut pun membuatnya jadi salah satu pemain yang tampil meroket selepas Piala Dunia 2022. Setelah jeda Piala Dunia 2022, performa Marcus Rashford memang sedang memuncak. Dengan performanya itu, dia mampu mencatatkan total 14 gol. Semua golnya itu diraih dalam periode 16 pertandingan saja. Rashford tercatat hanya absen mencetak gol di tiga pertandingan, yaitu saat melawan Crystal Palace, Reading, dan Nottingham Forest. Sumbangan satu gol kontra Barcelona tersebut membuat koleksi gol Rashford sudah menyentuh angka 22 gol dalam semua ajang di musim ini. Menariknya, rekor 22 gol tersebut merupakan rekor tertinggi yang berhasil diciptakan Rashford selama karir profesional dalam satu musim. Dengan pencapaian itu pula, Rashford berhasil menebus kegagalannya selama musim 2021-2022. Saat itu, ketajaman sang pemain tersebut menurun. Di musim lalu, Rashford hanya mencetak lima gol di semua ajang dalam satu musim. Tentu saja jumlah tersebut menjadi berkali lipat lebih banyak di musim ini. Pemain timnas Inggris tersebut telah menorehkan 22 gol dan jumlahnya masih akan bertambah karena musim masih panjang.